Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Neneng Tong Repot nah di video kali ini saya akan membuat ayam betutu khas Bali buatnya mudah dan simple banget oke teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya oke teman-teman langsung ke bahannya saja disini saya punya ayam kampung 1 ekor ayam kampung ya sudah saya potong-potong seperti ini oke seperti ini ya teman-teman lalu kita akan lumuri atau memakai jeruk peras atau jeruk nipis jeruk lemon ya kita lumuri biar meresap biar tidak bau amis ya ini untuk ayam kampungnya saya memakai ayam kampung 1 ekor ya ayam kampung dan ini untuk bumbu bumbu ayam betutunya sangat mudah dan simple banget ya disini ada ketumbar ya dan merica tidak lupa sedikit rasi 2 batang serai 3 lembar atau 4 lembar daun jeruk secukupnya saja ya untuk bumbunya tidak lupa 1 sendok makan 1 sendok makan gula pasir setengah sendok teh garam ya saya memakai garam atau 1 sendok ya tergantung selera teman-teman tidak lupa rohiko rasa ayam nah ini untuk bumbunya teman-teman tidak lupa kencur secukupnya saja jahe lekuas sedikit kunyit daun salam bawang merah bawang putih cabai domba dan cabai merah oke teman-teman kita akan haluskan tidak lupa air ya secukupnya saja kita akan sisikan dulu untuk bumbunya untuk ayamnya kita akan lumuri dengan perasaan jeruk jeruk nipis atau boleh tergantung selera teman-teman oke seperti ini ya untuk bumbunya akan saya haluskan ya kita masukkan ke blender saja ya seperti ini kita masukkan ke blender oke untuk cabainya sudah saya cuci terlebih dahulu seperti ini ya sudah saya cuci semua untuk bumbunya kita masukkan semua ya ini jahe untuk oke untuk bumbunya semua sudah saya masukkan ke dalam blender lalu kita akan kasih air sedikit saja ya untuk menghaluskan bumbu oke lalu kita akan blender ya oke teman-teman untuk bumbunya ini sudah halus kita akan siap goreng untuk bumbunya oke teman-teman kita akan siapkan dulu untuk pancinya dan panaskan untuk minyaknya minyaknya kita akan panaskan dulu lalu kita akan goreng bumbunya teman-teman minyaknya sudah panas lalu kita akan goreng bumbunya ini ini terasinya enggak saya haluskan ya saya lupa tadi oke oke untuk bumbunya kita goreng dulu disini saya tidak memakai atau menggunakan kemiri ya teman-teman ini harusnya memakai kemiri karena bumbu kemiri saya kosong lagi kosong saya sudah memakai kemiri ya oke kita masukkan dua batang keret daun jeruk serta salam ini ya teman-teman kita aduk-aduk atau goreng dulu bumbunya hingga mateng ya seperti ini oke betutunya sudah mateng ini bumbunya bumbu ayam betutunya sudah mateng kita masukkan ayamnya ya nah disini aku ekor ya saya campurkan semuanya kepala semuanya apinya ya sekalian telurnya juga ada empelaknya semuanya sudah saya akan masukkan ya untuk ayam betutunya biar mudah untuk dimakannya ya tidak perlu dicotong potong lagi karena sudah saya potong-potong kecil seperti ini ya oke teman-teman oke sekarang kita masukkan bumbunya biar meresap ya garam ya dan gula tidak lupa satu saset roiko rasa ayam oke kita masukkan kita set atau satu bungkus kita adik kembali kita masukkan airnya oke biarkan banyak dulu ya airnya pakai seribu mili air biar menyusut ya ini airnya ayamnya ayam kampung muda ya oke biarkan dia menyusut dan matang ya kita akan tutup oke teman-teman kita akan tutup ya kita tunggu hingga menyusut airnya ya oke teman-teman ini belum menyusut airnya ya seperti ini sebentar lagi ini matang ya ya teman-teman ini sudah mulai menyusut airnya ya ini sudah mulai matang wanginya bikin lapar banget nih teman-teman ini wangi ayam betutunya bikin lapar banget oke teman-teman jangan lupa ya sambil nonton nontonnya pun sampai habis ya dan jangan lupa juga di share di komen ya di subscribe ya karena subscribe itu sangat-sangat gratis ya dan ditonjok atau ditekan juga loncengnya biar tidak ketinggalan resep-resep neneng tong repot setiap harinya oke sudah mulai ya sudah mulai matang lumayan lama soalnya ayam kampung itu benar-benar harus lama walaupun apa namanya walaupun ayamnya ayam muda biar tambah empuk banget oke teman-teman ini ayam betutunya sudah matang sudah mulai kering oke kita akan siapkan ke dalam kering kita akan sajikan ya oke alhamdulillah teman-teman ayam betutunya sudah matang seperti ini ya wah rasanya mantep banget oke teman-teman tinggal kita taburi dengan kacang panah wow enak banget ya seperti ini ayam betutu kas balinya ya oke teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat di resep-resep menengtong repot terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba